Nah, selain bernyanyi, Brimka adik ini juga terkenal polisi yang kocak lho. Aku punya tayangannya, ini dia. Nggak, Andi lo ngapain ketawa? Pada saat yang tadi, tiba-tiba dia berubah jadi begini, ngapain ketengeliat gue ketawa lho? Gue tau yang ada di bayangan mas Andi. Bisa kali masuk tim gue gitu. Tapi bener nggak sih katanya, Brimka adik ini di mana teman-teman di kantor juga bilangnya katanya Brimka adik ini adalah polisi yang kocak gitu. Iya, benar. Jadi kadang banyak teman yang bilang, udah gila mungkin udah habis obatnya. Tapi saya tetap memberikan. Menghibur. Ya, menghibur itu. Banyak cacian. Itu Bapak kan serius banget, bikinnya emang ada waktu bikin konten kan? Saya gunakan itu setiap pertama jam istirahat kerja, jam 12 sampai jam 1 pulang kantor, pulang kantor dan Sabtu minggu. Oh bener aja loh bikin konten loh. Jadi dibuat konten itu, satu hari langsung buat dua kak. Jadi nggak upload, enak ada. Udah ada bahannya. Oke, tapi kan bisa kita lihat di sini bagaimana Bapak kepolisian juga hebat ya. Jadi tidak hanya bisa bertugas juga, tapi ya semuanya juga bisa menghibur. Dan di mana juga kepolisian juga bisa menjadi sahabat kita semua. Jadi konten-kontennya pun nggak hanya teman-teman polisi doang yang nonton, tapi kita juga bisa ikutan nonton. Alhamdulillah. Iya. Nah, tapi gimana reaksi keluarga, terutama anak nih, ngeliat papanya ada di sosial media dan viral gitu. Awalnya malu, anak saya kelas 3 SMA paling tua. Bapak malu? Malu dia. Saya begini yang saya nggak malu. Anaknya. Anak saya malu. Anaknya bukan dia. Kalau gue misalnya malu, eh lu dia tiba-apa lu. Iya, awalnya malu. Kok Papa tiba-tiba rocker, tiba-tiba jadi komedian begitu. Oh, lebih ke komediannya. Dia lebih senang bapaknya kalau rock. Tapi tiba-tiba rocker. Rocker, rocker, rocker. Iya, makanya ditulusin, Pak. Kayak kalau netizen itu nggak bisa di-stop. Rocker, gitu, rocker. Terus, saya kasihlah pemahaman kepada anak saya. Tugasnya Papa itu di multimedia, anak. Tidak perlu lagi Papa ketok-ketok orang sambang melalui multimedia. Papa bisa kasih edukasi, motivasi. Ayo bermedia sosial yang bagus. Karena memang di bidang humas ya, khususnya ya memang harus bisa menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan dari pihak kepolisian atau demi keamanan rakyat Indonesia khususnya. Betul, betul. Dengan cara kekinian. Betul, kekinian. Nah, dengan cara kekinian ini yang mungkin saja akan mudah dipahami oleh kaum milenial. Betul. Oke, nah katanya atasan BRIPKAD ini malah pernah sengaja minta diajak bikin konten sama BRIPKAD. Iya, ada. Pimpinan saya, ayo kita buat konten komedio. Yang namanya kita bawahan tegang kan. Beda sama kalau orang umum kita aja, adek-adek lighting. Iya, benar, benar. Agak tegang. Mau enggak mau dibuatkan, dibuatkan. Terus di-edit, saya edit sendiri. Alhamdulillah lucu, mau. Dan ketagihan pula mau lagi. Iya, cuman ketakutan. Namanya kita bawahan takut lah. Segan lah ya. Segan, segan, segan. Tetap ada batasnya ya, Pak? Oke, tapi pimpinan juga lagi nonton nih? Ijin kodan nonton. Siapa namanya? Bapak Kabit Humas, Polda Capri. Bapak AKBP, Kombes Pol, Golden Heart. Halo, Bapak. Orang-orang tuh orangnya gue cuman gini. Halo, Bapak. Kenapa sih otaknya itu baru aneh-aneh ya? Gimana? Gimana kalau gue pake baju seksi? Aneh kadang-kadang ini. Halo. 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 Halo.